Seorang warga di Bantul, Yogyakarta mengisi waktu di masa pandemi COVID-19 dengan bertanam dengan teknik kokedama. Kokedama adalah teknik menanam secara tradisional asal Jepang yang memanfaatkan media tanam lumut. Di masa pandemi COVID-19, menanam menjadi salah satu kegiatan yang mulai digemari oleh banyak orang untuk mengisi waktu luang. Nah, untuk itulah Anda perlu mengintip tips dari seorang pengusaha asal Bantul, Yogyakarta yang dapat mengubah bahan bekas menjadi tanaman hias dengan bentuk yang menarik. Yakni dengan mengaplikasikan teknik kokedama. Kokedama adalah seni tradisional teknik menanam dengan media tanam lumut yang berasal dari Jepang. Tanah yang ditanami tanaman hias lalu dibentuk bulat sebesar tempurung kelapa dengan media lumut. Bola lumut inilah yang berperan sebagai tempat media tumbuh tanaman. Kemudian dililit dengan tali bisa dari untayan karunggo di bekas atau benang wol lainnya, sehingga bentuknya seperti keranjang. Fungsinya agar lumut menempel dan untuk memperindah tampilan tanaman. Selain itu, perawatan tanaman hias dengan teknik kokedama juga terbilang lebih mudah. Sri Barjini, ialah yang memelopori usaha di bidang tanaman hias dan mengajar masyarakat sekitar untuk turut membantu usahanya. Bernilai ekonomi yang lebih tinggi. Karena memang pada dasarnya ketika sudah jadi sampah, itu sama sekali nggak berharga. Tapi kalau kita gunakan, memang benar-benar itu insya Allah bisa bernilai. Harga dari tanaman hias teknik kokedama sendiri bervariasi antara puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung tingkat kesulitan dan jenis tanamannya. Bagi warga yang berada di daerah padat penduduk, metode tanaman hias ini menjadi alternatif untuk membuat lingkungan hijau. Teknik bola lumut kokedama sebagai solusi untuk menghadirkan taman kecil di ruangan yang terbatas. Selain membuat ruangan lebih asri, tanaman ini juga berguna sebagai penyaring udara. Bagus Adi, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta.